Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berhasil mengevakuasi anak ular kobra sepanjang 60 cm dan ular sanca sepanjang 5 meter di kawasan Duren Sawit dan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas pun harus berhati-hati saat menangkap kedua ular tersebut. Dengan perlahan dan berhati-hati, petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur berupaya mengevakuasi anak ular kobra sepanjang 60 cm dari dalam lemari yang berada di kamar rumah di Rawadas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Setelah hampir satu jam, petugas berhasil menangkap anak ular kobra dari salah lemari baju. Evakuasi ini cukup memakan waktu lantaran anak ular kobra tersebut bersembunyi sehingga petugas harus mencarinya dengan teliti. Setelah itu, petugas juga mengevakuasi ular sanca dari kandang ayam milik warga di Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas sempat mengalami kesulitan lantaran ular berada di tempat yang cukup sempit. Meski demikian, petugas berhasil menangkap ular sanca sepanjang 5 meter dengan menariknya secara perlahan. Kalau kesulitan yang dalam rumah, kita harus menggeser-geser dari barang-barang karena dia masuk ke dalam kolong-kolong dari lemari dan barang. Untuk ular sanca besar yang ular sanca, di mana saya berhasil saja secara aksesnya ya, penyedang kecil saja dan menuju ke kanang ayam. Itu alhamdulillah semuanya dapat kita informasi di tempat ini. Dari Jakarta, Ryomanik Anews melaporkan.